selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan materi pembelajaran fisika kelas 11 MIPA baiklah mudah-mudahan kalian dan kita semua tetap sehat walafiat tidak kurang satu apapun dan tetap selalu semangat sudah baru tentu ya baiklah pada pertemuan kali ini kita akan bahas masih ruang lingkup alat optik yaitu terusan dari materi yang sudah kita bahas yaitu yang akan kita bahas adalah masih alat optik yaitu berbentuk loop atau kaca pembesar ya diharapkan setelah pembelajaran selesai kalian mengetahui dan paham akan fungsi dan kegunaan alat ini dan bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan loop atau kaca pembesar baiklah sekilas akan dijelaskan bahwa loop atau kaca pembesar ini adalah bagian dari alat optik karena dia memang terbuat dari lensa positif jadi ini adalah lensa positif atau lensa cembung ya mungkin kalian bertanya bagaimana ketika kita mengamati atau membaca huruf yang kecil atau mengamati benda-benda yang kecil seperti spadpad HP atau owner jam tangan atau spadpad jam tangan karena spadpadnya sangat kecil maka biasanya yang merakit atau yang jam tangan itu atau HP itu menggunakan atau perlu menggunakan yang namanya loop atau kaca pembesar ya fungsi alat ini adalah untuk mengamati benda-benda yang kecil atau buruk kecil yang masih bisa dilihat oleh mata dan tujuannya sudah begitu supaya jelas atau supaya membesar sedikit dibahas apa bedanya dengan mikroskop bahwa mikroskop fungsinya juga untuk mengamati benda yang kecil tapi kecilnya yang sudah tidak bisa diamati artinya seperti sel ada termasuk benda tapi baca langsung atau lihat langsung sel mikroba atau bakteri tidak bisa artinya perlu menggunakan mikroskop lalu juga fungsinya untuk mengamati benda yang kecil atau ukuran benda yang kecil atau huruf yang kecil tapi masih bisa diamati dengan tujuan sudah menentu supaya lebih jelas lagi bagaimana prosesnya secara teori nanti soalnya juga dibahas kita akan lanjutkan kita akan bahas dan sudah betul diharapkan kalian dengan pembelajaran lebih mengerti dan lebih paham terutama adalah bagaimana proses kerja loop ini cara perjalanan sinar penglihatan mata kita sehingga bagaimana huruf atau objek itu bisa terlihat membesar atau bisa dibaca menjadi besar kita akan bahas materinya kita akan bahas dengan termasuk contoh soalnya dan kalian diharapkan mengikuti menyimak supaya lebih paham dan mengerti baiklah kita akan bahas materi atau teorinya tentang loop atau kaca pembesar baiklah kita akan mencoba mempelajari secara teori tentang bagaimana loop atau kaca pembesar termasuk alat optik artinya bagian dari alat optik karena dia terbuat dari lensa positif atau lensa cembung artinya bahannya adalah memang lensa cembung ya ini adalah lensa cembung bukan lensa cekung artinya bentuknya bentuk lensa positif nah kemudian eh bagaimana fungsi atau kegunaan untuk apa loop ini gunanya atau kegunaannya diantaranya adalah digunakan untuk mengamati benda-benda kecil artinya fungsi loop ini digunakan untuk mengamati benda-benda kecil supaya jelas terlihat supaya jelas terlihat artinya membesar tapi benda kecilnya adalah benda yang masih terlihat bukan benda seperti mikroba atau sel nanti mikroskop mikroskop itulah untuk fungsinya untuk mengamati benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata artinya oleh mata telanjang maksudnya artinya loop ini mengamati benda yang masih bisa terlihat tapi kalau mikroskop sel itu benda dan tidak terlihat oleh mata telanjang artinya super kecil ini artinya ukurannya ukuran dibilang masih dikatakan masih bisa terbaca nah kemudian biasanya loop ini digunakan oleh orang yang berprofesi reparasi jam tangan karena jam tangan spread padnya kecil atau komponennya sangat-sangat kecil maka dia menggunakan kaca pembesar atau loop ini kemudian juga bisa untuk membaca atau mengamati benda-benda yang lain huruf atau biasanya juga digunakan untuk mengamati posil atau keperluan-keperluan yang lain yaitulah fungsi dari atau kegunaan dari loop atau kaca pembesar ini nah berikutnya bagaimana loop ini membesarkan bayangan benda dilihat dari proses jalannya sinar atau cahaya yang masuk ke loop ini ya supaya kita bisa bisa mengamatinya kita coba ketika kita mengamati benda tanpa loop atau tanpa bantuan alat ini nah bagaimana skemanya atau skema penglihatan kita ya skemanya kira-kira ini seperti ini ini adalah ya ini adalah mata ini adalah mata mata kita misalnya mata dan ini adalah penglihatan yang tidak atau belum menggunakan loop atau kaca pembesar kemudian ini adalah benda ini adalah benda misalnya huruf ini saya baca tanpa menggunakan loop nah artinya proses penglihatannya seperti ini ini adalah benda H ini adalah tinggi benda maksudnya ini yang merah ini kemudian margin penglihatan kita sudut artinya berbentuk sudut ini adalah batas margin penglihatan mata kita nah seperti ini dan si benda ini anggap saja berada di titik baca terdekat orang normal ingat titik baca terdekat orang normal atau titik punktum proximumnya adalah 25 nah bendanya atau objeknya yang dia mati adalah setinggi ini setinggi ini misalnya saya mengamati huruf-huruf ini atau tulisan ini tanpa menggunakan loop atau tanpa menggunakan kaca pembesar ya nah pembesaran penglihatan kita atau margin sudut penglihatan kita adalah apa dan kalau misalnya kita ambil perbandingan dengan sudut tangan atau tangan alpha adalah H per jarak baca terdekat atau titik punktum proximum nah saya ulangi eh bagaimana eh proses penglihatan tanpa kaca mata dulu ayah tanpa tanpa loop dulu artinya skema penglihatan mata kita atau mata saya ini membaca huruf-huruf ini adalah seperti ini artinya ini mata dan belum menggunakan kaca pembesar atau belum menggunakan loop atau alat bantu ya kemudian bagaimana ketika loop ini digunakan ya bagaimana ketika proses atau ini digunakan artinya di depan mata mata itu ada loop artinya seperti ini nah skemanya adalah seperti ini skemanya adalah seperti ini ini adalah benda yang ini ini adalah benda nah ini benda kemudian ini adalah loop karena lensa positif kita tulis saja tanda positif kemudian penglihatan kita penglihatannya adalah ini kita ganti nah penglihatannya sudut penglihatannya dan kemudian bagaimana si loop ini membuat bayangan nah ini adalah bayangan ini adalah bayangan bayangan benda atau bayangan objek yang diamati ini adalah bayangan ini adalah aksen bayangan dan ini adalah bendanya ya coba kita bandingkan Betika proses penglihatan mata dengan menggunakan loop atau kaca pembesar ini, kita lihat seperti ini, nah seperti ini, lihat jadi membesar, ini jadi membesar, nah ini kita lihat huruf ini jadi membesar, atau jadi tambah jelas kelihatannya. Nah prosesnya adalah skema gambarnya seperti ini, skema gambarnya ini ada loop, kemudian mata kita di sini, kemudian sudut dibuat oleh mata kita jadi membesar, artinya margin penglihatannya seperti ini awalnya, tapi ketika menggunakan loop, ternyata sudut penglihatan kita membesar, dan benda itu akan jelas terbaca atau membesar seperti ini. Ya, saya ulangi, ini membandingkan antara penglihatan tanpa menggunakan loop seperti ini, skemanya ini benda, ukurannya segini, nah ketika menggunakan loop, misalnya ada loop di depan, ini adalah di depan, seperti ini, maka si benda ini akan membesar setinggi ini, lihat bandingkan setinggi ini. Ya, saya ulangi, loop adalah lensa positif, dan digunakan untuk membaca huruf yang kecil, sehingga huruf kecil atau benda-benda kecil atau objek kecil, sehingga si objek ini terbaca jelas. Nah, berikutnya bagaimana proses pembesaran oleh loop atau oleh alat bantu ini, maka kita akan coba menjelaskannya lebih lanjut berikut ini. Mari kita perjelas tentang proses penglihatan dengan loop. Ya, kita mati ulangi lagi, inilah proses membandingkan antara mata tanpa menggunakan loop dan mata dengan menggunakan loop. Yang ini adalah mata tanpa menggunakan loop, ini adalah bendanya, kemudian bendanya disimpan di jarak baca terdekat dengan mata berakomodasi maksimum, artinya mata bekerja atau mata bekerja sekuat-kuatnya pada jarak baca terdekat 25 cm untuk orang normal. Nah, kemudian kita perjelas lagi, inilah posisi mata tanpa menggunakan loop, dan gambar yang kedua ini proses penglihatan dengan menggunakan alat bantu loop atau kaca pembesar ini. Nah, lihat skemanya, ini adalah loop, kemudian ini benda, kemudian mata kita disini. Kira-kira penglihatannya seperti ini, ini adalah mata disana, dan hurufnya atau objeknya ada di depan, ada di depan mata. Nah, saya ulangi, ini artinya ada di depan mata kita. Nah, ya kita lihat, bayangan yang akan dibentuk oleh loop atau kaca pembesar ini, seperti ini, ini adalah benda. Ya, kemudian karena ini adalah lensa positif, maka jalannya sinar sesuai dengan aturan lensa, apa, sinar istimewa lensa positif. Ya, kita ambil, misalnya ini adalah sinar istimewa, dari atas, kemudian menuju ke pertek, dan ini tidak membias, jangan lupa. Kalau sinar datang ke pusat lensa, nah ini tidak membias, artinya diteruskan. Nah, sinar yang kedua misalnya kita ambil, ini adalah yang sejajar, yang sejajar sumbu utama. Dan ingat, ketika sinar datang sejajar sumbu utama, maka untuk lensa positif akan dibiaskan menuju fokus lensanya, artinya ke sini. Dan, di mana bayangannya atau bayangan mata dibentuk, ingat, bayangan mata dibentuk, bayangan benda dibentuk maksudnya, tidak di sini, tapi di depan mata kita. Nah, bagaimana prosesnya? Artinya begini, di depan mata kita, di sini. Nah, kita perpanjang sinar yang pertama ini, sinar ini perpanjang ke belakang ke sini, kemudian untuk sinar bias yang kedua, kita perpanjang ke belakang, ini adalah perpanjang sinar, dan berpotonganlah di sini. Dan inilah bayangan, ini bayangan, atasnya maksudnya, bagian atasnya, dan di sini. Dan, bayangannya, ingat, ada di depan mata, dan posisinya tegak, sehingga ketika kita membaca huruf, ingat, posisinya tegak, tidak terbalik, ini juga. Ingat, masih tegak, tidak terbalik. Jadi, kita menggunakan loop itu, melihat bayangan benda itu tegak, sudah berarti membesar. Nah, ini artinya bayangan, ini H aksen, dan ini adalah benda, atau objek yang diamati dengan menggunakan loop. Nah, perlu diketahui, bagaimana sifat bayangan benda yang diamati atau dibaca itu. Ingat, bahwa sifat bayangannya tadi, tegak, artinya tegak, seperti ini, artinya ini bendanya, dan kita lihat, yang dilihat ketika menggunakan loop adalah bayangannya. Dan bayangannya ternyata masih tegak, dan ada di depan mata kita. Kemudian, sudah berentu, membesar, artinya menjadi membesar. Dan kemudian, berikutnya adalah maya. Ingat, bahwa, kenapa maya? Karena si bayangan ini dibuat di depan mata kita, atau di depan lensa. Ingat, bahwa ketika bayangan dibuat di depan lensa positif, di ruang 4 bahasanya, maka dia akan berbentuk maya, kemudian tegak, dan membesar. Ingat, ini adalah maya. Ingat, maya itu bukan kelihatannya, hanya sifat bayangannya berbentuk maya. Karena untuk lensa, untuk nyata adalah di sini. Dan posisinya, biasa nyata itu terbalik. Ya, itulah proses penglihatan ketika menggunakan loop atau kaca pembesar alat ini. Ya, saya ulangi. Bagaimana proses sudut dibentuk ketika loop itu digunakan? Ternyata sudutnya menjadi membesar. Ini sudut penglihatan mata kita, yang awalnya segini, kecil, dan sehingga dibuat membesar. Artinya, sebut saja sudutnya menjadi beta aksen, yang awalnya tanpa menggunakan loop adalah sudut beta. Ya, jarak bayangannya adalah jarak bayangan S aksen. Ini jarak bayangan dari sini ke sini. Dan dari sini ke sini disebut dengan jarak benda. Atau S, ini artinya jarak benda. Jarak bendanya. Jarak bayangan adalah S aksen. Yang perlu diingat bahwa S aksen ini harus bertanda negatif karena dia di depan lensa. Atau pada sifat bayangan berbentuk maya. Jarak bayangnya harus negatif. Dan ini pas di titik punktu preximum atau di titik jarak baca terdekat. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah membandingkan ketika antara membaca dengan menggunakan loop dan tanpa menggunakan loop. Ya, untuk gambar ini, pembesarannya, pembesarannya, atau pembesaran sudutnya, atau pembesaran sudutnya, kalau kita lihat, anggap saja ini menjadi sudut beta, adalah perbandingan antara H, ini adalah H, A dengan tangan ingat adalah sudut panjang ini dibagi ini. Anggap saja dari sini ke sini adalah pas di titik punktum proximum atau titik PP pada jarak 25. Sehingga pembesarannya hanya tinggi benda dibagi jarak baca saja. Nah, itu ketika tanpa menggunakan loop. Nah, coba kita amati, kita lihat bagaimana kalau loop itu sudah dipakai, atau sudah digunakan. Ternyata pembesarannya menjadi lebih besar, dilihat dari pembesaran loop atau anguler. Nah, sudutnya lihat menjadi besar, yang awalnya seperti ini, segini, margin penglihatan kita, dan setelah menggunakan loop adalah dibuat lebih besar. Nah, berapa secara matematis bahwa sudut ini adalah mengambil H aksen, ini H aksen, nah sudutnya ini, dibagi S aksen, S aksennya kita simpan di jarak PP, atau di jarak punktum proximum. Nah, sehingga, kita lihat, ini menjadi H aksen dibagi 25, atau pada jarak baca terdekat. Nah, kalau diurekan kita bandingkan, maka dengan menggunakan loop, atau dengan menggunakan alat bantu ini, maka ternyata pembesarannya akan seperti ini. Seperti ini, yaitu pembesaran benda, maksudnya pembesaran benda, atau bayangan yang dibuat, dibesarkan menjadi titik punktum proximum, atau jarak baca terdekatnya, dibagi fokus loop, atau lensanya, ditambah satu. Nah, ini hasil pengurean, dan jadilah kepercamaan seperti ini. Dan kesimpulannya adalah seperti ini, bisa, ini artinya, titik PP-nya adalah SN, atau jarak baca terdekat orang normal, dibagi fokus loop ini berapa, artinya bisa kita amati jarak fokusnya, kemudian ditambah satu. Nah, kesimpulannya bahwa bayangan akan dibuat, dibesarkan, dengan setelah menggunakan loop, atau kaca pembesar itu, yaitu 25 dibagi jarak fokusnya, jarak fokus lensa positifnya, atau loop ini, ditambah satu. Itulah pembesaran ketika menggunakan alat bantu, kaca pembesar, atau loop, sehingga si objek ini, atau si benda, akan terlihat jelas, yang awalnya seperti ini, misalnya, saya amati, tapi ketika menggunakan loop jadi besar, kita lihat jadi besar, atau jadi tinggi, maksudnya. Nah, kenapa jadi tinggi? Karena seolah-olah dengan menggunakan loop, margin penglihatan kita dibuat menjadi lebih besar. sehingga si objek, atau si huruf, atau si benda ini, akan terlihat menjadi besar. Berikutnya, kita akan coba membuat contoh soalnya, atau soal yang berhubungan dengan loop, atau kaca pembesar ini. Baiklah, kita akan lanjutkan. Sebelum kita membahas soal tentang loop, kita coba membuat resuma, atau kesimpulan, persamaan-persamaan yang berlaku di alat optik ini, atau loop, atau kaca pembesar ini. Yang pertama adalah persamaan untuk lensanya sendiri, atau loop itu sendiri. Karena loop ini adalah lensa positif, dia berjarak fokus positif sudah baru-baru. Sehingga berlaku persamaan, seperti ini, yaitu, super F sama dengan super S, ini adalah jarak benda, ditambah super S aksen. Ya, S ini adalah jarak benda, kemudian S aksen ini adalah jarak bayangan, dan ingat bahwa jarak bayangan untuk loop adalah langsung negatif. Nah, itulah persamanya. Kenapa persamaan ini berlaku? Karena ingat bahwa loop adalah lensa positif, itu yang harus kita ingat. Kemudian yang berikutnya adalah pembesaran oleh loop, atau pembesaran bayangan oleh loop, atau ketika loop ini dipakai, seperti ini misalnya. Nah, kesimpulannya, yang pertama adalah pembesaran loop ketika mata beroponasi pada jarak baca terdekat. Artinya, kita bisa membaca huruf itu, dan huruf atau objek, atau benda itu disimpan pada jarak baca terdekat, pada jarak baca terdekat untuk mata normal. Nah, pembesarannya akan seperti ini, ini adalah M, ini adalah pembesaran, simbol pembesaran M, ya, M inilah menunjukkan simbol pembesaran, yaitu SN, atau titik jarak baca terdekat, atau PP, tadi, dibagi jarak fokusnya adalah ditambah satu. Nah, ini berlaku untuk jarak pengamatan, benda itu disimpan pada jarak baca terdekat. Pada jarak baca terdekat, misalnya, orang normal adalah 25 cm, misalnya sih, benda ini ke mata kita itu 25 cm, itu artinya, artinya, posisinya seperti ini. Ya, untuk mata yang tidak berkomendasi, untuk mata yang tidak berkomendasi, pembesarannya adalah seperti ini. Hanya ingat bersamanya, ini tidak ditambah satu, kalau ini ditambah satu. Nah, bagi apa bedanya, bahwa untuk mata yang tidak berkomendasi, bayangannya terlihat, tidak terlihat di depan, tapi tidak jelas. Artinya, bayangannya di depan, pada jarak jauh, tapi, tidak jelas. Artinya, untuk mata yang tidak berkomendasi, ya, bayangannya, artinya, posisi bendanya, ya, artinya, tidak pada jarak baca terdekat, dan bayangannya, pada jarak jauh, dan, biasanya, tidak besar, atau tidak membesar. Nah, itu bedanya. Artinya, pendekannya adalah di sini. Nah, pertanyaannya, ada orang yang mungkin jarak baca terdekatnya, sudah berubah, atau bukan 25, nanti kita akan bahas dalam soal. Bagaimana kalau misalnya, pada jarak bacanya, bukan 25, tapi pada jarak, di atas, atau lebih besar dari 25, misalnya. Nah, akan seperti apa? Nah, kita bicara dulu, untuk pengamatan, menggunakan loop itu, matanya, mata normal, atau mata emetropi, bukan mata rabun, atau bukan mata yang, mengalami kelainan. Itu pendekanannya. Ya, bagaimana untuk mengukur, ukuran bayangan, atau tinggi bayangan, atau tinggi objek, bisa dibandingkan, antara tinggi bayangannya, dengan, H-nya, atau tinggi bendanya. Nah, sehingga kita bisa cari, berapa tinggi bayangan ini, ini artinya H-nya tinggi bayangan, dan ini H-nya tinggi bendanya. Kalau, ini adalah pembesaran, pembesaran hubungi ke sini. Nah, seperti itu, misalnya ini, menjadi besar berapa kali, misalnya. Kemudian, untuk mengukur tinggi bendanya, sorry, tinggi bayangannya, maka, kalikan saja antara pembesarannya, dikali tinggi bendanya. Misalnya, saya, kita mengamati, misalnya, tinggi si, si, benda ini, atau ojek ini, misalnya, 10 cm, benar-benarnya bendanya sebelum menggunakan loop. Nah, ketika menggunakan loop, ternyata, membesar. Misalnya, 5 kali, berarti pembesaran bayangan ini, awalnya 10 cm, dibesarkan 5 kali, berarti tinggi bayangannya, 5 kali 10 cm, berarti jadi 50, itu artinya. Itu artinya seperti itu. Saya ulangi, apa artinya pembesaran, atau kita ingin mengamati, seberapa besar tinggi bayangannya, boleh dibentuk oleh loop, ketika loop ini dipakai. Ya, yang pertama adalah, kita mengamati, dengan baca, jarak baca terdekat dulu, misalnya, mata normal, misalnya, didapatkan, 10 kali, misalnya. Dan, bagaimana tinggi bendanya, tinggi bayangannya? Nah, tinggi bayangannya, misalnya, anggap saja, H ini, ini adalah H, misalnya, H ini, misalnya, 5 cm, tingginya, dan, misalnya, dibesarkan, misalnya, oleh loop menjadi 10 kali, misalnya. Contohnya, misalnya, huruf ini, ukurannya 5 cm, awalnya, dan dibesarkan oleh loop 10 kali. Nah, berapa bayangan yang ada, di, yang kita amati, nah, atau bayangan huruf yang kita amati ini, ya, itu dengan cara menghitung, H aksen, gitu kan, atau jarak, jarak, tinggi bayangannya, yaitu pembesaran oleh loop, misalnya, 10 kali, kali tinggi awalnya. Misalnya, ukuran awalnya adalah, ini, ini, 5 cm, misalnya. Dibesarkan oleh loop 10 kali, maka tinggi, tinggi huruf ini, tinggi huruf ini, menjadi, 5, ah, sorry, 10 kali, kali 5 cm, misalnya, 10 kali, kali 5 cm, menjadi 50 cm. itulah ukuran, ukuran bayangannya. Ya, atau bisa juga membandingkan antara, nanti dalam perhitungan, antara jarak bayangan, dibayar dengan jarak bendanya. Bisa seperti itu. Ya, berikutnya, kita akan bahas, contoh soalnya. Berikutnya, mari kita akan bahas, contoh soalnya, dari pembahasan tentang, materi loop, atau kaca pembesar ini. Ya, contoh soalnya, misalnya seperti ini. Sebuah loop, memiliki jarak fokus, misalnya, 50 cm ini, 50 cm, digunakan untuk membaca, atau mengamati, benda yang berukuran tingginya, 10 mili, misalnya. 10 mili, misalnya ini, huruf ini, misalnya huruf ini, 10 mili, tingginya. Ya, kemudian, bertanyaannya, tentukan, yang pertama, atau yang A, pembesaran loop, atau pembesaran penglihatan, atau pembesaran anguler, atau pembesaran sudut, ketika mata berakomodasi, maksimum pada jarak, baca 25 cm. Nah, yang berikutnya, berapa pembesarannya, atau pembesaran loop itu, atau pembesaran penglihatan, bayangan, atau pembesaran bayangan, untuk mata yang, tak berakomodasi. Kemudian, berapa ukuran, tinggi bayangan yang terlihat, atau ha aksennya. Ya, kita akan, coba, dengan mudah-mudahan, dengan contoh soalnya ini, kalian, kita lebih paham lagi. kita lihat, datanya, bahwa, jarak fokusnya sudah ditentukan, 50 cm, kemudian, S,N-nya, S,N-nya 25 cm, artinya orang normal, kemudian, H-nya, atau tinggi bandanya, 10 mm, ukuran objeknya. Ya, kemudian, yang berikutnya, yang ditanyakan adalah, berapa, pembesarannya, ketika, untuk mata yang, berakomodasi, dan mata yang, tidak berakomodasi. Ya, untuk yang, mata yang, pembesaran yang, berakomodasi ini, kita jawab dulu, untuk yang A, maka, pembesarannya adalah, S,N, atau jarak baca terkat, dibagi fokus, ditambah, 1. Sehingga, kita anggap ini, mata normal, 25 cm, kemudian, dibagi jarak fokusnya, 50, 50 cm, ditambah, 1. Berapa nilainya? Ini harinya, di 25, dicoret, tinggal 25, dibagi 50, ditambah, 1. Berapa nilainya? Kita perkecil, ini dapat 1, ini dapat 2, jadi, setengah, atau seper 2, ditambah 1. Kemudian, kita samakan penyebutnya, ini harinya 2 per 2, jadi, 1 ditambah, 2 per 2, sehingga, jadi, 3 per 2 kali, dibesarkan, sehingga, M-nya, atau M-nya, adalah, menjadi, 3 per 2 kali, ini artinya, dibesarkan, kalau dibuat tesima, ini hanya 1,5 kali, pembesaran, ya, itulah, jawaban, ketika mata, yang A, jarak baca terkat, untuk mata normal, 25 cm, nah, nah, kemudian yang berikutnya, yang B ini, pembesaran, ketika mata, tak berakomodasi, ya, untuk yang B, yang B, kita jawab di sini, ingat, bahwa ini, tidak ditambah 1, hanya, hanya SN, dibagi F, atau, 25, per, 50, hanya, hanya, setengah, kali, ya, ini adalah, jawaban, yang B, yang ini, nah, kemudian, bagaimana untuk, mengukur tinggi bayangan, masing-masing pertanyaan ini, ini artinya, H aksen, ya, H aksen, yang mata, yang, tak berkontasi, atau tinggi bayangannya, ingat, bahwa, yang C ini, H aksen, yaitu, pembesaran, kali, H nya, pembesaran, kali, tinggi, ukuran, yang dibacanya, nah, untuk mata yang, berokumerasi, atau, pada jarak maksimum, pada jarak, tadi, 25 cm, atau, untuk pertanyaan A ini, maka kita dapatkan, tadi, jawabannya adalah, 3 per 2 kali, atau, 1,5 kali, 3 per 2, sehingga, kita cukup, dikulis, ini adalah, 3 per 2, kali, ukuran, bendanya, 10 mm, sehingga, bayangannya, akan dibuat, atau, akan terlihat, sebesar, 30 per 2, 30 mm, sebenarnya, itu, jadi berapa, ukurannya menjadi, 15 mm, inilah, jawabannya, seorang ini, yang awalnya, 10 mm, maka, loop, membesarkan, kurang lebih, besarnya, 3 per 2 kali, untuk mata yang, pada jarak baca, 25 cm, mata normal, maka, ukuran, si bayangannya, akan terlihat, menjadi, 15 mm, contohnya, misalnya ini, huruf S ini, misalnya, 10 mm, ketika, menggunakan loop, ternyata, membesar, menjadi, 15 mm, itulah, contohnya, ya, kemudian, untuk yang, mata yang tidak, berkomendasi, ingat, malah jadi kecil, nah, gitu kan, artinya, karena, dia tidak, berkomendasi, sehingga, aksennya, untuk mata yang, yang berkomendasi, adalah, M kali, H, M nya tadi, hanya setengah, jadi setengah, kali, 10 mm, ini artinya, jadi, malah jadi, 5 mm, jadi, malah jadi, 5 meter, nah, ini apa artinya, artinya, jarak, dia tidak pada, jarak baca terka, sehingga, kesimpulannya, malah, seperti ini, malah, jadi, ukurannya kecil, ya, artinya, tidak, membesar, ketika, disimpan, di jarak baca, terdekat, ya, itulah, contoh soalnya, dan, kalian, dan, kita diharapkan, lebih jelas lagi, atau lebih paham, mudah-mudahan, dengan pembahasan, contoh soal, yang kita bahas ini, dan, berikutnya, coba, kalian kerjakan, soal latihannya, dengan tujuan, supaya, lebih paham, dan, lebih, mengerti, soalnya, berikut ini, akan ditampilkan, ya, untuk soal latihannya, supaya, kalian, lebih, mengerti, dan, lebih paham, bisa mengerjakan soal, ya, coba kerjakan, soal latihannya, kita, identifikasi, kita bacakan soalnya, sebuah luk, memiliki jarak fokus, misalnya, 75 cm, digunakan, untuk mengamati, atau membaca, huruf, yang berukuran, 10 mm, nah, tentukan, A, pembesaran, anguler, atau pembesaran luk, yang pertama, jika mata, berfungsi pada, jarak baca terkat, 25 cm, kemudian, yang kedua, jika mata, tak berakomodasi, ya, kemudian, yang berikutnya, tentukan juga, tinggi bayangannya, atau bayangan huruf tersebut, yang diamati, untuk, atau jika mata, berakomodasi, pada jarak baca, terdekat, 25 cm, dan yang berikutnya, jika mata, tak berakomodasi, ya, coba kalian analisa, kalian kerjakan, nah, kalau kalian, mengerjakan dengan, benar, atau mengerjakan, benar, maka, untuk jawaban, yang A ini, atau yang tadi, yang A ini, yang A satu ini, adalah, akan diperoleh, 4 per 3, coba kalian, kerjakan, atau 1,75 kali, kemudian, bayangannya, akan dibuat, menjadi, 13, atau 40 per 3, untuk mata yang, berakomodasi, nah, untuk yang ini, jawabannya, untuk yang mata yang, yang tak berakomodasi, itu, hanya 1 per 3 kali, hanya 1 per 3 kali, atau M nya, kemudian, sehingga, bayangannya, hanya, 3,3 atau 10 per 3, sorry, ini milimeter, ini, milimeter, karena data awalnya, atau bandanya, jatuan milimeter, ya, pembelajaran kali ini, dicukupkan sekian, mudah-mudahan, kalian, tetap semangat, dan, bisa mengerjakan, dan mengerti, dan, berikutnya, kita akan coba, membahas, materi, atau contoh soal, yang lain, terima kasih, atas, perhatian, dan tradisinya, mudah-mudahan, kita bertemu, di pertemuan, pembelajaran, materi, berikutnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih,